Al-Quran telah mengajarkan kita Tentang tatanan hidup dan kehidupan Dalam Al-Quran Tidak hanya membahas masalah Kegiatan keagamaan dalam arti kata khusus Tapi juga membahas dari segi Cara hidup untuk produktif Atau biasa juga disebut dengan produktifitas Rasulullah s.a.w. bersabda Berkerjalah untuk duniamu Seakan-akan kamu hidup selamanya Dan beribadahlah untuk akhiratmu Seakan-akan kamu mati besok Namun Kita kadangkala Abai dengan apa yang dikatakan Oleh hadis Rasulullah tersebut Waktu kita habis Hanya untuk hal-hal yang tidak penting Malahan Tidak ada kegiatan-kegiatan Yang bisa memberikan perkembangan Baik pada diri Maupun pada orang lain Mestinya Kita harus Meyakini Bahwa waktu itu akan terus berjalan Berjalan waktu yang tanya Takkan pernah berkembali Sesungguhnya manusia itu Memang rugi Kenapa manusia rugi Karena dia tidak produktif Untuk beribadah Oleh sebab itu Allah menegaskan Yang tidak rugi Itulah nyarat Orang yang beriman Artinya disini Meyakini Apa yang diucapkan Di lidahnya Diimplementasikan dalam kehidupan Untuk kegiatan-kegiatan Untuk kegiatan-kegiatan Yang bermanfaat Demi mengharapkan Keridaan daripada Allah Subhanallah Berikutnya Berikutnya Yang tidak merugi Adalah orang yang beramal saling Artinya disini Artinya disini Tegas-tegas dikatakan Kita harus Mempublikasikan Dalam hidup Berbuat dalam hidup Berbuat dalam hidup Yang mana berbuat Terutama saja Untuk kemaslahatan Di hidup Baik Dari keluarga dan masyarakat Tidak ada artinya Dari keluarga dan masyarakat Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati